Intro Nilai-nilai dasar perjuangan Karya Nurkholis Majid dan kawan-kawan Bab 6 Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi Telah kita bicarakan tentang hubungan antara individu dengan masyarakat Dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan Dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada perencanaan manusia dan usaha-usaha bersamanya Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat Maka sudah terang bahwa setiap orang diperbolehkan mengejar dengan bebas segala keinginan pribadinya Akibatnya, pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kekacauan atau anarki Sudah barang tentu menghancurkan masyarakat dan meniadakan kemanusiaan Sebab itu harus ditegakkan keadilan dalam masyarakat Siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat? Sudah barang pasti ialah masyarakat sendiri Tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya suatu kelompok dalam masyarakat Yang karena kualitas-kualitas yang dimilikinya Senantiasa mengadakan usaha-usaha menegakkan keadilan itu Dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan Serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan Kualitas terpenting yang harus dipunyainya ialah rasa kemanusiaan yang tinggi Sebagai pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan Di samping itu, diperlukan kecakapan yang cukup Kelompok orang-orang itu adalah pimpinan masyarakat Atau setidak-tidaknya mereka adalah orang-orang yang seharusnya memimpin masyarakat Memimpin adalah menegakkan keadilan Menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya Dan dalam jangka waktu yang sama Menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaan Sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial Negara adalah bentuk masyarakat yang terpenting Dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh Oleh sebab itu, pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan keadilan Maksud semua dan fundamental daripada didirikannya negara dan pemerintah Ialah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara Daripada kemungkinan perusahaan terhadap kemerdekaan dan harga diri sebagai manusia Sebaliknya setiap orang mengambil bagian bertanggung jawaban Dalam masalah-masalah atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi Pada dasarnya masyarakat dengan masing-masing pribadi yang ada di dalamnya Haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri Oleh karena itu, pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri Pemerintah haruslah demokratis Berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Menjalankan kebijaksanaan atas persetujuan rakyat Berdasarkan musyawarah dan di mana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terganggu Kekuatan yang sebenarnya di dalam negara ada di tangan rakyat Dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat Penegakan keadilan mencakup penguasaan atas keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang tak mengenal batas Adalah kewajiban dari negara sendiri Dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotong royongan dan kecintaan sesama manusia Menegakkan keadilan adalah amanat rakyat kepada pemerintah yang mesti dilaksanakan Ketaatan rakyat kepada pemerintah yang adil merupakan ketaatan kepada diri sendiri yang wajib dilaksanakan Didasari oleh sikap hidup yang benar Ketaatan kepada pemerintah termasuk ke dalam lingkungan ketaatan kepada Tuhan dan Rasulnya Pemerintah yang benar dan harus ditaati ialah mengabdi kepada kemanusiaan Kebenaran dan akhirnya kepada Tuhan yang Maha Esa Perwujudan penegakan keadilan terpenting dan berpengaruh ialah Menegakkan keadilan dibilang ekonomi atau pembagian kekayaan diantara anggota masyarakat Keadilan menuntut agar setiap orang dapat bagian yang wajar dari kekayaan atau rejeki Dalam masyarakat yang tidak mengenal batas-batas individual Sejarah merupakan perjuangan dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan golongan Yang didorong oleh ketidakserasian antara pertumbuhan kekuatan produksi di suatu pihak Dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa di pihak lain Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang permisah Antara kekayaan dan kemiskinan yang semakin dalam Proses selanjutnya, pertentangan golongan itu akan menghancurkan sendi-sendi tertana sosial Dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya Dalam masyarakat yang tidak adil Kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar Sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan Antara manusia dalam kemampuan fisik maupun mental Namun dalam kemiskinan dalam masyarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan Adalah keadilan yang merupakan perwujudan dari kezaliman Orang-orang kaya menjadi pelaku daripada kezaliman Sedangkan orang-orang miskin dijadikan sasaran atau korbannya Oleh karena itu, sebagai yang menjadi sasaran kezaliman Orang miskin berada di pihak yang benar Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang menjalankan kezaliman dan yang dizalimi Dikarenakan kebenaran pasti menang terhadap kebatilan Maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan yang tak terhindar bagi kaum miskin Kemudian mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh adalah penindasan oleh kapitalisme Dengan kapitalisme, dengan mudah seorang dapat memeras orang-orang yang berjuang mempertahankan hidupnya karena kemiskinan Kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah Berkat kemampuannya untuk memaksakan persyaratan kerja dan hidup kepada mereka Oleh karena itu, pendekakan keadilan mencakup pemberatasan kapitalisme Dengan segenap usaha akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat Sesudah syirik, kejahatan terbesar kepada kemanusiaan adalah Penumpukan harta kekayaan beserta penggunaan yang tidak benar Menyimpang dari kepentingan umum Tidak mengikuti jalan Tuhan Maka menegakkan keadilan inilah membimbing manusia ke arah pelaksanaan tata masyarakat Yang akan memberikan kepada setiap orang kesempatan yang sama Untuk mengatur hidupnya secara bebas dan terhormat Dan pertentangan terus-menerus terhadap segala bentuk penindasan kepada manusia Kepada kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan Dengan perkataan lain, harus diadakan retriksi-retriksi atau cara-cara memperoleh, mengumpulkan, dan menggunakan kekayaan itu Cara yang tidak bertentangan dengan kemanusiaan diperbolehkan Sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan prinsip ketuhanan yang Maha Esa Dalam hal ini, pengakuan ketuhanan yang Maha Esa Tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali Sebab, nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang nyata Dalam suatu masyarakat yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan menyerahkan diri Manusia dapat diperbudakinya antara lain oleh harta benda Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaannya Tapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu Produksi seseorang buruh memperbesar kapital majikan Dan kapital itu selanjutnya lebih memperbudak buruh Demikian pula terjadi pada majikan Bukan ia menguasai kapital Tetapi kapital itulah yang menguasainya Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan memberikan sifat-sifat tertentu seperti keserakahan, ketamakan, dan kebengisan Oleh karena itu, menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana diterapkan di muka Tetapi juga melalui pendidikan yang insentif terhadap pribadi-pribadi Agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan adanya Tuhan Sembahyang merupakan pendidikan yang kontinu sebagai bentuk formil peringatan kepada Tuhan Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia Sebagaimana ia menjegah kekejian dan kemungkaran Jadi, sembahyang merupakan penopang hidup yang benar Termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara intrinsik pada rohani manusia yang mendalam Yaitu kebutuhan spiritual berupa pengabdian yang bersifat mutlak Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada Tuhan yang Maha Esa Tentu tersalurkan ke arah yang sesuatu yang lain Dan membahayakan kemanusiaan Dalam hubungan itu, telah terdahulur keterangan tentang syirik yang merupakan kejahatan fundamental terhadap kemanusiaan Dalam masyarakat yang adil Mungkin masih terdapat pembagian manusia menjadi golongan kaya dan miskin Tetapi hal itu terjadi dalam batas-batas kewajaran dan kemanusiaan dengan peraturan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat Hal itu sejalan dengan dimenarkannya pemikiran pribadi Atas harta kekayaan dan adanya perbedaan-perbedaan tak terhindar Daripada kemampuan-kemampuan pribadi, fisik maupun mental Walaupun demikian, usaha-usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki kearah yang merata Tetap harus dijalankan oleh masyarakat Dalam hal ini, zakat adalah penyelesaian terakhir masalah perbedaan kaya dan miskin itu Zakat dipungut dari orang-orang kaya dalam jumlah persentase tertentu untuk dibagikan kepada orang miskin Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah dan halal saja Sedangkan harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat Tetapi harus dijadikan milik umum, guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilakukan, terlebih dahulu harus dibentuk suatu masyarakat adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa Di mana tidak lagi didapati cara memperoleh kekayaan secara haram Di mana penindasan atas manusia oleh manusia dihapuskan Sebagaimana ada ketetapan tentang bagaimana harta kekayaan itu diperoleh Juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu Pemilikan pribadi dimenarkan hanya jika digunakan hak itu tidak bertentangan Pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfiskasi Seorang dibenarkan mempergunakan harta kekayaan dalam batas-batas tertentu Itu dalam batas yang tidak kurang tetapi juga tidak melebihi rata-rata penggunaan dalam masyarakat Penggunaan yang berlebihan bertentangan dengan prikemanusiaan Kemewahan selalu menjadi provokasi terhadap pertentangan golongan dalam masyarakat Membuat akibat destruktif Sebaliknya, penggunaan kurang dari rata-rata masyarakat Merusakkan diri sendiri dalam masyarakat Disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan umum yang dapat digunakan untuk manfaat bersama Hal itu semuanya merupakan kebenaran karena pada hakikatnya Seluruh harta kekayaan ini adalah milik Tuhan Manusia seluruhnya diberi hak yang sama atas kekayaan itu Dan harus diberikan bagian yang wajar padanya Pemilikan oleh seseorang hanya bersifat realitif sebagai manam amanat dari Tuhan Penggunaan harta itu sendiri harus sejalan dengan yang dikandaki Tuhan Untuk kepentingan umum Maka kalau terjadi kemiskinan Orang-orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang-orang kaya Terutama yang masih dekat dalam hubungan keluarga Adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi kehidupan keluarga Dan memberinya bantuan dan dorongan Negara yang adil menciptakan persyaratan hidup yang wajar Sebagaimana yang diperlukan oleh pribadi-pribadi Agar dia dan keluarganya dapat mengatur hidupnya secara terhormat Sesuai dengan keinginan-keinginannya Untuk dapat menerima tanggung jawab atas kegiatan-kegiatannya Dalam prakteknya Hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuka jalan yang mudah Dan kesempatan yang sama ke arah pendidikan Kecakapan yang wajar Kemerdekaan beribadah sepenuhnya Dan pembagian kekayaan bangsa yang pantas Terima kasih telah menonton!